Hai di video kali ini kita akan membuat bintang racun seperti ini ya jadi ini bisa kalian tempelkan di tas kita seperti ini contohnya nah sebagai hiasan bisa juga di topi maupun di jatkan di topi kita ya jadi sebagai hiasan gitu teman-teman kita langsung aja ya yang perlu kita persiapkan dantarnya adalah benang poli ceri warna kuning seperti ini kemudian hakpen nomor tiga dan empat ini ada jarum tapestry kemudian korek api dan gunting jadi untuk membuat bintang ini caranya adalah kita membuat magic ring terlebih dahulu ya Nah cara membuat magic ring kita lingkarkan di tangan kita seperti ini caranya nih ya sini giniin kemudian kita buat rantai satu ya caranya disini kita masukkan hakpen kita disini nih kita ambil seperti ini kita buat rantai satu Hai seperti ini ya ini rantai satunya disini kita pegang seperti ini kita keluarkan tangan kita kemudian kita buat tusuk SC sebanyak lima di magic ring ini seperti ini caranya 1 1 2 2 3 4 5 setelah jadi lima seperti ini kemudian ini kita tarik ya teman-teman ini untuk mengecilkan ringnya atau lingkarannya ya seperti ini kita buat rapat ya setelah itu kita akan membuat baris kedua ini jadi baris pertama ya lingkaran seperti ini kemudian kita akan buat diatasnya lima SC ini masing-masing lubangnya dua SC2 SC jadi disini di lubang yang atasnya SC pertama ini nih kita buat dua SC ini 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 satu ini dua dua tiga 4 ini kemudian yang terakhir ya ini di lubang yang kelima kita buat 2 SC oke disini jadi totalnya kita punya 10 ya 10 sc kemudian kita akan buat baris yang ketiga yaitu disini ini kan lubang yang pertama kita buat 1 sc di lubang yang kedua 2 sc begitu sampai 10 lubang ini terisi ya teman-teman ini 1 ini 2 ini 1 ini 2 begitu seterusnya sampai 10 lubang ini terisi jadi kalian bisa juga gunakan penanda ya biar kalian tahu sampai mana kita harus membuat per barisnya kita lanjutkan oke setelah kita buat 1 2 1 2 baris yang keempat ini kita akan membuat 1 1 2 1 1 2 jadi sc nya itu sebanyak 2 kali kemudian tusuk ingresnya tusuk ingres itu adalah 2 tusuk sc di dalam 1 lubang yang sama ya ini gini ini kita buat 1 2 2 kemudian disini kita buat tusuk ingres ini di 1 lubang yang sama ya teman-teman seperti ini kemudian disini 1 1 2 nah begitu seterusnya sampai selesai baris keempat ini ya teman-teman kita lanjutkan setelah jadi 1 baris jadi seperti ini ya teman-teman kemudian kita akan membuat baris yang kelima caranya sama seperti baris yang ketiga tadi 1 2 1 2 ya teman-teman ini 1 2 1 2 begitu sampai di atasnya ini ya teman-teman kita langsung praktekan ini 1 2 ini 1 2 lanjutkan sampai selesai baris kelima ini ya teman-teman setelah 1 2 1 2 sebanyak 1 baris disini kita sudah selesai mengerjakan baris kelima ya langkah berikutnya kita akan membuat bagian-bagian segitiga seperti ini ya jadi setelah lingkaran kita buat segitiga segitiga ini sebanyak 5 nah ini kita akan buat ya tapi sebelum itu kita apa namanya kita buat tusuk slip stitch ya disini disebelahnya ini buat tusuk slip stitch kemudian kita akan membuat segitiganya ini ya kita buat rantai 1 kemudian disebelahnya ini ya kita buat tusuk SC sebanyak 6 ini 1 2 3 4 5 6 seperti ini kemudian kita akan membuat baris kedua kita buat rantai 1 kemudian kita putar disini kita buat tusuk SC sebanyak 6 juga 1 2 3 4 5 6 seperti ini ya teman-teman kemudian disini kita akan membuat baris yang ketiga ini ya baris ketiga dari segitiga ini untuk kita buat rantai 1 memutar disini akan mulai mengecil ya teman-teman jadi akan mulai mengerucut seperti ini mengecil seperti ini ya teman-teman disini kita buat tusuk decrease ya disini tusuk decrease itu 2 lubang kita jadikan 1 ya jadi ini cara membuatnya kita masukkan seperti ini seperti saat kita akan membuat SC kita masukkan lagi disebelahnya seperti ini nah seperti ini ini jadi 2 tusuk SC yang dijadikan 1 kita ambil lagi kita keluarkan semua seperti ini oke kita buat tusuk SC di sebelahnya SC lagi kemudian ini sisanya kan 2 lubang ya disini kita buat tusuk decrease seperti ini ya teman-teman nah jadi di ujung-ujungnya ini tusuk decrease ini tusuk decrease ini tusuk decrease dan di tengah-tengahnya ini tusuk SC tusuk ESG ya kalau kalian ada yang bingung kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya nah kita akan membuat baris yang keempat ya teman-teman kita buat rantai 1 kemudian putar disini kita buat tusuk ESG biasa 1 sebanyak 4 ya 2 3 4 oke sini 4 kemudian kita akan lanjutkan baris yang kelima ya disini kita buat rantai 1 kemudian kita putar disini kita akan semakin mengerucut lagi jadi ini kan sisanya 4 disini 4 ini akan kita jadikan 2 tusuk decrease ya teman-teman ini kita masukkan seperti ini ini kita masukkan lagi nah ini ini tusuk decrease yang pertama dan ini tusuk decrease yang kedua seperti ini nah ya teman-teman oke kemudian kita buat rantai 1 kita putar kita buat tusuk decrease ini adalah baris yang terakhir ya jadi disini kita punya 1 2 3 4 5 6 6 baris ya teman-teman kemudian kita akan matikan benang kita buat rantai 1 kemudian kita akan gunting ya ini adalah segitiga pertama kita gunting seperti ini kita sisakan sedikit aja ya kemudian ini kita keluarkan kita rapatkan nah ini segitiga yang pertama dengan cara yang sama kita akan membuat segitiga yang kedua ya teman-teman disini ini di sebelahnya ya di lubang yang sebelahnya disini kita buat rantai 1 kemudian kita buat tusuk SC di lubang yang sama jadi ini isinya tusuk rantai 1 kemudian SC sebelahnya ini kita buat tusuk SC ini kita sembunyikan di belakangnya ya sisa benangnya ini ini 2 3 4 5 6 oke seperti ini ya kalau misalnya ini sisa benangnya mengganggu kalian bisa sembunyikan sisa benangnya terlebih dahulu ya nih kemudian ini kita buat rantai 1 ini kita buat tusuk SC sebanyak 6 rantai 1 kemudian SC ya sama seperti tadi 1 2 3 4 5 6 selanjutnya kita akan membuat baris yang ketiga caranya kita buat rantai 1 kemudian kita putar disini kita buat tusuk decrease ya teman-teman sama seperti tadi saat kita membuat yang segitiga yang ini di ujungnya ini kita buat decrease nah ini kita buat tusuk SC 2 kemudian di ujung lagi kita buat tusuk decrease decrease baris sc 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 decrease kemudian kita buat baris yang keempat buat rantai 1 kemudian putar disini kita buat tusuk SC 1 2 2 3 4 kemudian disini kita akan membuat baris yang kelima ya teman-teman kita buat rantai 1 nah disini kan sisa 4 ya 4 4 lubang disini disini kita akan membuat decrease decrease ya disini kita buat decrease decrease yang pertama ini decrease yang kedua ya teman-teman oke kemudian baris yang ke-6 kita buat rantai 1 kita putar disini kita buat decrease oke ini kita buat rantai 1 kemudian kita potong ya oke disini kita punya 2 ya teman-teman dengan 2 segitiga seperti ini dengan cara yang sama kita buat segitiga yang ketiga keempat dan kelima ya kita lanjutkan nanti kita akan jadi seperti ini dengan 5 segitiga seperti ini kita lanjutkan ya setelah kita buat 5 segitiga jadi yang seperti ini ya ini sudah jadi bintangnya langkah selanjutnya adalah kita rapikan sisa-sisa benang ini ya teman-teman biar gak jerawat-jerawat seperti ini caranya kita ambil jarum tapestry kita seperti ini kemudian ini kita balik ini kita akan sembunyikan di belakangnya ya teman-teman nah disini kita masukkan di belakang rajutan kita jadinya seperti ini kita rapatkan kemudian disini nih kita tarik seperti ini oke kemudian ini kita rapatkan juga dan sembunyikan di belakangnya rajutan kita seperti ini semua yang jerawat-jerawat ini 1, 5 ini ya 5 ini kita sembunyikan seperti itu caranya ya setelah kita sembunyikan semuanya disini kita akan kunting ya teman-teman disini kita akan kunting sisakan kecil aja seperti ini kita sisakan juga ini nah untuk yang sisa yang bagian bawah ini kita tarik aja ya teman-teman karena ini sudah kita sembunyikan tadi tinggal kita kunting aja kita kunting semua ya setelah kita kunting semuanya jadi seperti ini ya ini bisa kalian langsung pakai ataupun kalian rapatkan dulu ya ini karena benang jerawat ini kemungkinan sedikit mengganggu ya jadi kita pakar aja sisanya harus hati-hati jangan sampai kena rajutan kita ya teman-teman ini 1 setelah kita rapikan jadi seperti ini ya teman-teman ini bagian depannya kemudian ini bagian belakangnya ya disini ada sisa pakaran nih ya ini ini sudah bisa kita gunakan misalnya kita tempelkan di kain ataupun di tempat-tempat ini bisa jadi hiasan ya dari baju kita ataupun tas tote bag yang kain kita ini bisa kita tempelkan bisa juga kalian jadikan ini menjadi gantungan kunci berupa amigurumi ya amigurumi itu seperti boneka ya teman-teman ini misalnya kita tapi kita harus bikin ini dua warna kuning ya misalnya ini contohnya aja ya ini kita gabungkan seperti ini kemudian kita jahit nah cara untuk membuat amigurumi bintang ini kalian bisa tonton di video selanjutnya ya jadi kalian jangan lupa subscribe biar kalian bisa dapetin notifikasi dari video terbaru itu ya teman-teman oke gimana teman-teman gimana cara bikinnya kalau ada kesulitan atau pertanyaan kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati